Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang bro semuanya Semoga kang bro tani semuanya Ada dalam lindungan yang maha kuasa Kita diberikan keselamatan dan kesehatan Kang bro semuanya Kali ini saya akan berbagi Kang bro bagaimana caranya perawatan padi Dari mulai tanam sampai masa-masa generatif Ini yang mungkin yang agak sulit Dan sulit diprediksi Nah kang bro juga mengharapkan Bahwa padi kita ini adalah Dari mulai tanam itu Bebas dari hama dan penyakit Dan setelah pemupukan juga tidak ada kendala Yang diharapkan adalah subur Untuk itu kang bro kita akan memberikan Atau akan berbagi tentang bagaimana caranya pemupukan Bagaimana cara pencegahan hama Dan bagaimana caranya untuk memberikan nutrisi kepada tanaman itu Untuk itu kang bro yuk kita simak video saya berikutnya Yang pertama adalah pemupukan Pemupukan kita dosis dalam per hektare itu Bervariasi kang bro tergantung daripada kesuburan tanah itu sendiri Ada yang 5 kintal Ada yang 7 kointal Ada yang 1 ton per hektare Dan ada pula yang 3 kintal setengah Nah itu adalah tergantung daripada kesuburan tanah Nah kita harus mengetahui bagaimana tanah ini kesuburannya Kita dengan cara melalui adalah tes pH Kalau pH tanahnya kita di angka 4 Mau tidak mau kita harus mengeluarkan pupuk adalah 1 ton Artinya dengan variasi antara urea, pospat, dan kalium Atau boleh dikatakan sekarang itu adalah urea dan NPK Itu jumlahnya harus 1 ton Tergantung daripada musimnya Kalau pHnya itu 5 Mundur sedikit, maju sedikit Kita harus 7 kintal Kalau pHnya 6 Maju sedikit, mundur sedikit dari 6 itu Itu kita harus 5 kintal Kalau pHnya 7 Kita cukup dengan 3 kintal setengah Itulah kang bro dosis-dosis pemupukan Sesuai dengan kesuburan tanah Yang sudah dilakukan bermusim-musim Yang ini harus diketahui oleh kang bro tanis semuanya Untuk itu kang bro bagaimana kita menekan Atau menaikan pH Kita atau menyuburkan daripada tanah itu Kita harus punya solusi atau inovasi Yaitu dengan cara kita Lahan kita diberikan adalah Pemberian-pemberian semacam pupuk organik Tabur atau jerami Jangan dibakar Diratakan lalu disemprot dengan mikroorganisme lokal Itu adalah salah satu cara Untuk bagaimana lahan kita itu subur Dan kita biaya pemupukan juga sedikit agak mengirit Dan pemupukan sebaiknya kang bro Supaya kang bro padi itu banyak anaknya Kita minimal adalah 10 hari setelah tanam Maksimal 15 hari setelah tanam Dan setelah itu Sebelum pemupukan dan sesudah pemupukan Antara min 2 hari atau plus 2 hari Kita diberikan pengaplikasian untuk pencegahan masalah hama Terutama padi yang sekarang ini Apalagi kita pH tanahnya kurang Kita rentan sekali terhadap hama dan penyakit Terutama adalah sundep Nah kita ini adalah pemberian Sebelum pemupukan dan sesudah pemupukan Harus diberikan seperti itu kang bro Pencegahannya Satu minggu setelah pemupukan Kita lakukan penyepraian atau penyemprotan Yaitu diberikan lah nutrisi perangsang akar Juga sambil kita memberikan pencegahan hama Artinya kalau kita tujuannya dengan nutrisi perangsang akar Kita cukup dengan bahan aktif sintetis yang pencegahan hama tergantung daripada pengamatan kang bro di lahan kang bro semuanya Yaitu cukup dengan 5 mili kang bro Kita diaduk sampai rata dengan nutrisi tersebut Kita disepraikan dengan secara merata Itulah seperti itu kita dalam satu minggu setelah pemupukan Setelah padi diatas umur 3 minggu Kita harus rutin dalam memberikan nutrisi dan pencegahan Dengan interval satu minggu sekali sampai umur satu bulan setengah Atau umur 45 hari setelah tanam Itu pun harus dilakukan Dan sesuai pengamatan kita Artinya bukan berpatokan kepada video saya Tetapi adalah berpatokan kepada situasi dan kondisi tanaman kang bro semuanya Nah kita wajib pengamatan di dalam mengamati masalah hama dan penyakit Kita harus dilakukan 3 hari sekali kang bro Itu adalah yang sangat bagus Tanaman kita tidak kecolongan hingga hama atau terjangkitnya penyakit Jadi kita harus mengetahui tentang itu Itu adalah sebagai untuk menentukan apa yang harus kita dilakukan dalam penangulangan ataupun pencegahan Saat masa-masa menjelang generatif Yaitu di saat padi dalam usia umur 45 hari setelah tanam Kita harus melakukan pemberian adalah pungisida pertama Kita untuk mencegah jamur dan mencegah penyakit-penyakit lain Itu kita harus dilakukan di dalam umur daripada 45 hari kang bro Satu minggu setelah umur 45 hari Kita diberikan kembali nutrisi Dan diberikan lagi adalah pemberian pencegahan atau penangulangan hama Itu disesuaikan kembali Seperti itu kang bro sampai padi menjelang bunting Nah menjelang bunting kita dilakukan memberikan pungisida yang kedua Atau di saat padi-padi itu akan keluar malai Kita memberikan dengan pungisida protektif dan akuratif Di saat hamil tua atau bunting tua tanaman padi kita Ini adalah kewajiban kita Ini harus kang bro Harus diberikan nutrisi yang kandungan pospat dan kaliumnya Lebih tinggi daripada kandungan nitrogen Tinggal kita atur saja Apakah lebih dulu kita menggunakan Atau mengaplikasikan masalah pungisida Atau pemberian nutrisi kita yang didahulukan Sambil menangulangi masalah hama dan penyakit Ini dua-duanya kita harus punya scroll Kita harus punya jadwal Nah ini juga disesuaikan dengan keadaan daripada tanaman kita Tetapi hemat saya adalah Di saat padi bunting seperti ini Kita diwajibkan memberikan nutrisi dan pungisida yang kedua Tetapi banyak orang lupa setelah melihat padinya itu di saat bunting itu subur Kita lupa Kita lupa tidak memberikan pencegahan hama dan penyakit Terutama adalah kita melakukan pungisida Dan kita lupa Karena kita sudah terlihatnya subur Kita kadang tidak memberikan nutrisi di saat malai itu Atau padi itu sedang bunting Karena ini adalah untuk menggenjot energi Nanti akan keluar malai Nanti kang bro bisa diketahui setelah kita memberikan nutrisi pada saat padi bunting Kita ada perbedaan kang bro Satu malai itu panjang Dan bulir padi itu akan berisi nantinya Nah kita ini ada hubungannya Apa hubungannya antara nutrisi dengan pungisida ini adalah kita diwajibkan di saat Padi itu hamil tua kang bro Itulah kang bro Cara perawatan dan tips-tips dari saya Dan berbagi video dari saya Semoga video ini adalah bermanfaat buat kita semua Dan Anda atau kang bro semuanya Boleh komentar di kolom komentar Andai kata penjelasan saya ini kurang jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih.